Selamat malam, Unjuk Rasa Front Pembela Islam menolak HOK sebagai Gubernur DKI Jakarta berujung ricu. Masa FPI melempat polisi dengan batu yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Masa Front Pembela Islam menolak HOK sebagai Gubernur DKI Jakarta berujung ricu. Masa FPI melempat polisi dengan batu yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Tak mau kecolongan, polisi menahan dan mendorong mundur masa dengan tembakan gas air mata. Masa yang beringat sempat merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi Unjuk Rasa. Sejumlah oknum yang dituding sebagai provokator serta kendaraan milik FPI juga diamankan. Pertama kekelapnya, saya minta dia menyerahkan diri kepada Mikro DKI. Dia sudah merusak, dia sudah merusak. Jadi anaknya, silakan kalau mau menyampaikan pendapat di muka umur, saya jamin kemerdekaan. Tapi tidak boleh diri, dia sudah merupakan pendapat sebagai unggahan artis itu juga. Tapi apa, itu juga dari orang lain. Akibat kericuhan ini, 16 anggota polis terluka. Kericuhan ini merupakan buntut unjuk rasa penolakan Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Haris Noldi melaporkan untuk NET.